Assalamualaikum kembali lagi di my youtube channel Winda Kusuma Putri sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like and subscribe oke di video ini aku akan kasih resep cara gimana membuat kroket isi rogut ayam simak terus ya video cara membuatnya dan aku punya lebihan rogut ayam dan kroketnya bisa aku frozen dan aku untuk membuat stock saat berbuka puasa nanti tinggal goreng-goreng aja guys simak selanjutnya ya nah pertama-tama aku mau membuat kroketnya, disini aku robos ayamnya untuk dijadikan kaudu disini aku pakai potongan dada ayam nah jika sudah mendidih ayamnya diangkat dan ayamnya jangan dibuang karena akan menjadi kaldu bahan rogut nah ini bahan-bahan yang udah aku siapkan dari sebelum-sebelumnya karena aku masih menunda-nunda untuk masak nah ini tips buat kalian yang mau masak tapi masih mager bisa distok dulu tapi kita simpan di kedap udara seperti ini bahan-bahannya akan tetap masih segar oke ini bahan-bahan yang akan aku gunakan untuk membuat kulit dan rogut ayam disini ada irisan daun seledri irisan daun bawang bawang putih halus wortel yang sudah aku iris ayam suir dan irisan bawang bombay tahap pertama aku mau bikin rogut ayamnya dulu disini aku rebus wortelnya terlebih dahulu ya agar tidak lama saat proses pembuatan rogut ayam nah jika sudah mendidih seperti ini lalu angkat dan tiriskan selanjutnya aku siapkan margarin untuk menumis bahan-bahan seperti bawang putih halus irisan bawang bombay dan lain-lainnya lelekan margarinnya terlebih dahulu ya kita aduk-aduk seperti ini lalu jika sudah mencair seperti ini mulai masukkan irisan bawang bombay tumis sampai harum selanjutnya masukkan 1 sendok makan bawang putih halus tumis sampai harum lagi lalu masukkan wortel yang sudah kita rebus tadi ya aduk-aduk sampai rata selanjutnya selanjutnya masukkan potongan kentang kentang ini tidak aku rebus karena mudah empuk ya nanti sambil kita proses dia akan empuk sendiri kok disini sudah aku masukkan 100 ml susu cair dan 250 kaldu ayam yang tadi kita rebus lalu diaduk sampai merata hingga kentangnya juga empuk ya masukkan 5 sendok makan tepung terigu fungsinya tepung terigu ini untuk mengentalkan sirogutnya aduk-aduk sampai rata ya sehingga tidak ada gumpalan-gumpalan dari terigu itu sendiri nah jika sudah tidak ada gumpalan dari tepung terigu masukkan suiran ayam yang sudah tadi aku siapkan masukkan 1 sendok makan munjung kaldu bubuk ayam aduk-aduk sampai rata jika sudah mulai mengentalkan seperti ini kesiakan apinya ya agar bawahnya tidak gosong masukkan 1 sendok teh garam parut biji pala secukupnya bisa opsiko bisa pakai atau tidak sesuai selera kalian disini disini aku pakai biji pala agar wangi selanjutnya masukkan irisan daun bawang daun bawang disini aku masukkan paling akhir karena tidak terlalu layu sekali nantinya aduk 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 sambil tunggu mendidih agar rogotnya ini lebih kental jika sudah mendidih atau meletup-letup matikan apinya ya tahap kedua aku mau membuat kulit kroketnya siapkan 100 ml susu cair air lalu masukkan 2 sendok makan margarin aduk-aduk sampai margarinnya larut ya jika margarinnya sudah larut atau cair seperti ini masukkan 200 ml air masukkan 1 sendok teh garam aduk hingga tercampur rata selanjutnya masukkan 300 gr tepung terigu disini aku pakai tepung segitiga biru lalu aduk-aduk hingga menjadi adonan aduk sampai rata hingga tidak ada gumpalan-gumpalan dari tepung terigu itu ya dalam proses pengadukan ini matikan apinya ya agar adonannya tidak gosong jika adonannya sudah tercampur rata pindahkan ke wadah yang sudah kita siapkan untuk didinginkan jika adonannya sudah setengah dingin masukkan daun irisan seledri bisa opsi ya bisa pakai atau tidak nah kita aduk-aduk sampai rata pakai tangan seperti ini irisan daun seledri ini agar adonannya ini wangi pada saat dimakan aroma dan seledrinya itu sangat enak loh seperti makan sayur sop nah jika sudah tercampur rata seperti ini kita siapkan tepung panir yang sudah aku blender aku haluskan seperti ini tuang ke wadah yang sudah aku siapkan aku siapkan 3 sendok makan tepung terigu tambahkan air secukupnya adonannya jangan terlalu encer atau terlalu kental yang sedang-sedang diaduk sampai rata disini fungsinya untuk menempelkan tepung panir ke adonan kroketnya lalu siapkan adonan dan aku timbang satu persatu agar sama rata ukurannya nah jika sudah timbang semua seperti ini sebelum diisi rogot ayamnya jika adonnya lengket tangannya pakaikan minyak sedikit lalu kita siapkan masukkan isinya seperti ini kita bolongi tengahnya isinya jangan terlalu banyak seperti ini ini tidak akan bisa menutup nah kulangi lagi dilebar-lebar seperti ini agar kroketnya itu bisa tertutup menutupi isian rogot ayamnya nah jika sudah diisi rogot ayamnya kita masukkan ke tepung yang dicairkan lalu masukkan ke tepung panir lumuri hingga merata nah jika sudah siap seperti ini aku disini dapat 25 piece dari 300 gram tepung oke kita siap goreng di minyak yang sudah kita panaskan nah jadi deh kroketnya kita sajikan hangat-hangat seperti ini cantik sekali ya bentuknya terima kasih untuk semua yang sudah nonton video ini sampai habis jangan lupa like and subscribe dan tekan loncengnya untuk dapat resep terbaru dari aku nah ini isi dari kroket itu ya sangat lumer ya aku sengaja tadi bikinnya rogotnya itu tidak terlalu kental sampai jumpa